Ini kalau misalkan kalian perhatikan terjadi kepada selebriti-selebriti dengan sebuah tanda Dimana mata mereka sebelahnya itu menjadi lebam atau hitam seperti bekas tonjokan Nah kejadian ini dipercaya adalah bagian dari sebuah kultus atau bagian dari sebuah ritual Yo geng, tekan tombol subscribe geng Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng, oke kemarin kita sempat membahas tentang Minions Yang dimana di dalam kartun tersebut terdapat banyak sekali pesan-pesan tersirat atau simbol-simbol yang diselipkan Yang mana simbol-simbol ini tuh berhubungan dengan Illuminati Hari ini kita akan kembali membahas sebuah konspirasi yang mungkin ini sudah lama gitu ya Sudah lama berkembang dan sudah lama juga hebohnya gitu Pernah heboh di media sosial, kalangan masyarakat gitu ya Dan bagi para penggemar teori konspirasi ini menjadi sebuah tanda tanya besar Yang dimana mereka terus mencari kebenaran tersebut sampai saat sekarang ini Hari ini kita akan membahas tentang konspirasi The Black A Club Yang melibatkan orang-orang ternama Nah The Black A Club itu artinya kayak mata hitam atau mata lebam Langsung aja kita bahas di sisi lain Berbicara tentang teori konspirasi Ada sebuah teori konspirasi yang bener-bener menjadi sebuah pertanyaan banyak orang Yang dimana ini muncul di kalangan para tokoh-tokoh elit Dan juga orang-orang ternama seperti selebriti-selebriti gitu ya Dan ini kejadiannya tuh tepat pada tahun 2018 geng Nama teori konspirasi ini adalah The Black A Club Ini kalau misalkan kalian perhatikan terjadi kepada selebriti-selebriti Dengan sebuah tanda dimana mata mereka sebelahnya itu menjadi lebam atau hitam Seperti bekas tonjokan Nah kejadian ini dipercaya adalah bagian dari sebuah kultus Atau bagian dari sebuah ritual inisiasi tingkat tinggi dari sekte illuminati Yang dimana para pengikutnya ini diwajibkan untuk menerima rasa sakit Dan mereka itu semacam berjanji Serta menjual jiwa mereka Untuk mendapatkan imbalan lebih Seperti halnya misal kayak kekuasaan Kekuasaan Kekuatan Terus juga kekayaan Jadi kalau bahasa kasarnya tuh di Indonesia tuh kayak pesugihan Kalau di Indonesia pesugihannya pakai tumbal Pakai sajen Nah di sekte illuminati ini Justru tumbalnya adalah si pelakunya sendiri Yang dimana dia harus merasakan rasa sakit itu sebagai Pembayaran Atau harga yang harus dia bayar untuk menjual jiwanya Yang menjadi pertanyaan banyak orang Mata hitam lebam ini muncul di beberapa orang tokoh penting Ya seperti yang gue katakan tadi Kayak artis terus juga politikus-politikus gitu ya Dimana ini munculnya tuh bersamaan Bareng-bareng gitu Dan posisinya sama Letaknya ada di sebelah kiri Jadi mata lebamnya itu adalah mata sebelah kiri Nah jadi kalian bisa ngebayangin lah ya Ini bisa jadi mereka mengikuti ritual Secara sama-sama atau secara bareng-bareng gitu Makanya mereka mendapatkan pertanda mata lebam Itu letaknya sama dan di waktu yang sama Memang kalau misalkan kita telah dengan Apa ya kayak kita lihat dari kacamata biasa gitu ya Ya ini bisa jadi mereka mengalami kecelakaan Atau habis ribut gitu Dan ya gak bisa lah melulu Apapun dikaitkan dengan sekte illuminati Atau dengan ritual-ritual Karena kan masing-masing orang Mungkin dia punya problem masing-masing Yang dimana kebetulan saja ini terjadi secara bersamaan Waktunya Namun yang membuat hal ini janggal Kenapa munculnya itu bareng-bareng Dan letaknya itu sama Dan juga ini terjadi kepada tokoh-tokoh ternama Yang dimana seharusnya nih ya Secara logik nih ya Jika mereka mengalami sebuah kecelakaan Atau mungkin mereka berantem Atau mungkin mereka sakit gitu ya Pasti pemberitaannya itu ada gitu Pastikan selebriti digigit semut aja jadi berita men Nah tapi Di dalam hal ini Seperti ada pengecualian Yang terjadi kepada mereka Semacam tidak ada beritanya Tidak diketahui itu asal-muasal dari mana Kalau emang itu lebam karena jatuh Masa iya sih orang lebam ke mata gitu Gue gak pernah kayak jatuh Yang benjol pasti kepala Ini mata gitu Kenapa gitu ya Pasti kalau misalkan pahit-pahitnya Itu ribut berantem ditonjok di mata Nah sekelas selebriti Sekelas orang ternama Apabila berantem Otomatis akan menjadi pemberitaan Nah itulah yang menjadi hal-hal janggal Di dalam kasus ini Ini gue sebutin nama-nama yang muncul bersamaan Dimana mereka muncul di publik Dengan kondisi mata lebam Ini bareng-bareng Dan letakin sebelah kiri Nah disini Nama-nama tersebut adalah Elizabeth Harley Terus ada Boy George Terus ada Robert Downey Jr. Dan gak cuma itu Juga ada sesosok Mantan Presiden Amerika Serikat Yaitu George W. Bush Dan juga bersama dengan Tokoh agama Yaitu Paus Lalu ada juga Pangeran Philip Dan juga Pangeran Andrew Dan beberapa Tokoh-tokoh lain Yang juga bisa dikatakan Ini munculnya tuh Bersamaan Dengan tokoh-tokoh ternama tadi Dan matanya lebam sebelah kiri Nah itu logikanya gimana tuh Orang-orang penting Orang-orang besar kayak gini Matanya lebam Bareng-bareng Ya kan Namun tidak ada pemberitaan Nah itulah yang menjadi Pertanyaan banyak orang Menurut kabar yang beredar Dari orang-orang yang memahami Tentang dunia satanisme Dan juga dunia Freemason Illuminati Lebam yang didapatkan oleh Para tokoh-tokoh ini Itu berkaitan dengan Level yang mereka Capai Jadi kayak lo ikut MLM gitu loh geng Multi level marketing Kayak lo nyari orang Terus dapet bintang Pangkat lo jadi naik gitu Nah kurang lebih kayak gitu kali ya Jadi mereka ini levelnya Sudah sangat tinggi Dan lebam di mata mereka Itu menampilkan Atau melambangkan Kalau mereka ini Telah merelakan Sesuatu yang ada Di dalam diri mereka Namun Timbal baliknya Mereka mendapatkan Kekuasaan baru Alias mendapatkan Imbalan dari apa Yang mereka relakan Ada seorang penulis buku Yang bernama Sherry Schinner Yang ini menulis buku Tentang Interview With The Devil Dari hasil yang dia cari Hasil dia searching Hasil dia riset Ternyata Mata lebam sebelah kiri itu Ada maknanya geng Dia menyebutkan Mata lebam sebelah kiri Adalah bagian Dari pengorbanan jiwa Atau bisa juga disebut Dengan soul scalping Bagian dari ritual Lucifer Soul scalping sendiri Bagi seorang anggota Illuminati Adalah Proses membiarkan Entitas Dari dimensi lain Masuk ke dalam tubuh Bahasa simpelnya lagi nih ya Dalam bahasa Indonesia tuh kayak Lo membiarkan Sesosok jin Gitu Atau iblis gitu ya Masuk ke dalam tubuh lo Demi sebuah ritual Ya kalau di Indonesia tuh Keserupan Ya banyak lah ya Sekarang Jangankan dukun-dukun Youtuber-youtuber horor aja tuh banyak tuh Yang mau berdiskusi Atau berkomunikasi Dengan dunia alam lain Atau dimensi lain Biasanya Jin tersebut Dia undang ke dalam tubuhnya Lalu dia berbicara Ya memang Gak semuanya bener gitu ya Ada juga yang settingan gitu Tapi Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang ini Dan menurut penjelasan Daripada si penulis Yaitu Sherry Schinner ini Tentang Apa itu Soul Scalping Dan ritual ini dikenal Sangat menyakitkan Bagi si pelakunya Jadi orang yang ngelakuin Soul Scalping ini Itu Bener-bener sakit Ya bayangin aja Jiwa lo dilepas Atau nyawa lo dilepas Diganti dengan jiwa yang lain Ya otomatis itu sangat menyakitkan Ya rata-rata orang-orangnya itu Biasanya akan mengalami Mual-mual dan muntah-muntah Gitu ya Nah Proses ini Juga dikenal dengan nama lain nih geng Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan walk-in Masuk ke dalam Ya kan Walk-in Dan memang Yang namanya walk-in ini Ditandai dengan Adanya lebam Di sebelah mata si pelaku Nah Selain itu Si penulis tadi Yaitu Sherry Schinner ini Pernah Berbicara dengan sesosok iblis Atau berkomunikasi dengan sesosok iblis Yang dimana Dia bertanya Tentang Keterhubungan Black A tadi Atau mata hitam tadi Dengan yang namanya Soul Scalping Menurut interview Serta Pembicaraan Sherry Schinner Dengan Sesosok-sok lucifer ini Atau sesosok iblis ini Disitu dia mengetahui Beberapa nama Yang dimana nama-nama ini Telah menjual Jiwa mereka Untuk mendapatkan kekuasaan Nah orang-orang ini Memang dari kalangan pemerintahan Terus juga Orang-orang yang bekerja Di stasiun TV Alias Artis-artis Dan juga Beberapa orang yang memang Ingin mendapatkan kekayaan Dan menurut yang dikatakan oleh Sherry Dia mendapatkan informasi Kalau di dalam dunia entertain Atau dunia hiburan Itu sudah Dikuasai Oleh Kaum-kaum tersebut Yang dimana Mereka tidak akan bisa Mendapatkan job Atau tidak bisa tampil Di layar televisi Menjadi seorang yang terkenal Apabila tidak Menandatangani Yang namanya Perjanjian Merelakan Jiwa mereka Untuk Sosok Lucifer ini Jadi harus ada Perjanjian Bersama satanik Untuk menjadi Seseorang yang Bisa berhasil Di dunia entertainment Bahkan Berkarir di dunia Pemerintahan Jujur ini Serem banget sebenarnya Sherry juga mengatakan Ritual yang dilakukan Oleh orang-orang ini Sebenarnya Melalui Berbagai macam cara Jadi Ada banyak ritual Yang bisa mereka lakukan Namun endingnya tetap sama Yaitu Kepemilikan jiwa Jadi Mereka ini nanti Jiwanya itu Sudah dimiliki Oleh Para iblis ini Nah Salah satu ritual Yang mereka lakukan Adalah Memuja Dewa Matahari Mesir Yaitu Dewa Horus Yang dimana Sosoknya ini Wujudnya tuh Mempunyai Mata kiri Yang warnanya gelap Terus ada juga yang mengaitkan Kalau Sosok mata kiri Yang dimaksud Juga ini ya Kenapa Warnanya hitam Itu adalah simbol Dari satanisme Atau Cap stempel Yang dipunyai oleh Sekte satanisme Nah ini menurut The Freemason Journal Tahun 1879 Berikut ini Gue tampilin nih geng Beberapa Tokoh terkenal Atau artis-artis Yang mempunyai Mata lebam Yang dikaitkan dengan Simbol satanik ini geng Nah langsung aja kita lihat ya Yang pertama itu ada Adam Sandler Dan ini Terjadi pada tahun 2011 Kalian bisa lihat Di gambarnya sini Nah Kalian pasti tau sosok ini ya Gue tau banget sama nih orang Karena nonton Film Dia ini Seorang aktor yang Selalu filmnya itu Ada dibumbuhi dengan action Serta komedi Dan Gue seneng banget Nonton orang ini Nah Disini dituliskan Ini Adam Sandler Ditanyakan oleh Jimmy Kimmel Waktu itu Dia kok bisa mendapatkan Mata lebam hitam Di sebelah kiri matanya itu Namun Jawaban dia disini Justru Dilawak-lawakin Atau dilucu-lucuin Dia disini mengatakan Kalau Ada seorang anak Yang belum lahir Dari Drew Barrymore Yang mana Drew Barrymore ini Sedang hamil katanya Dan Anak tersebut Menonjok mata dia Nah itu Apa ya Kalau mungkin bagi kita orang Indonesia Gak lucu Tapi itu merupakan jokes Orang di Amerika sana Dan itu Terdengar Sangat lucu bagi mereka Namun Di dalam wawancara lain Aktor yang satu ini Mengaku Mata Memar yang dia dapatkan Itu dikarenakan Dia Kecelakaan Saat bermain basket Namun balik lagi nih geng Yang namanya Selebriti Masa iya Kecelakaan yang membuat Memar Itu Tidak ada Pemberitaannya Nah itu yang jadi pertanyaan Oke geng Kita ke orang selanjutnya Oke Ini terjadi kepada Boy George Namun di dalam Foto ini Emang terlihat Apa ya Kayak lebamnya itu Gak terlalu Nyata Ini kayak Riasan lah Kayak makeup gitu Namun Ada orang yang mengaku Ketika dia duduk Di sebelah Boy George Dan bahkan Seorang wartawan Yang berdiri ketika Mengambil gambar Boy George Melihat Kalau lebam Di mata Sebelah kiri Boy George ini Itu adalah Real Atau Benar-benar Lebam Nah Kejadian ini terjadi Ketika Menghadiri acara Breed Awards Dan di saat itu Dia memang mengaku Kalau ini Hanya sebuah Riasan Dia bilang Ini hanya Keren-kerenan doang Gitu Gue cuma makeup Katanya gitu Oke Kita langsung ke Tokoh selanjutnya nih geng Disini ada gambar Elizabeth Harley Nah Nah dimana disini Kalian bisa lihat Elizabeth Harley ini Di mata Sebelah kirinya Itu sudah Sangat jelas Ada lebam Nah namun Karena ini Foto yang dibagikan Bukan dalam kondisi Dia sedang Di lokasi syuting Atau di lokasi Menghadiri acara penting Jadi Tidak ada yang Bisa meminta Keterangan dari dia Banyak orang yang Mendesak dia Untuk memberikan Keterangan Soal foto yang Dia bagikan ini Namun Dia memilih bungkam Dan tidak Mengklarifikasi Hal tersebut Terus Selanjutnya nih geng Ini adalah tokoh agama Yaitu Paus Di dalam foto ini Kalian bisa lihat Jelas ya Paus mengalami Lebam mata hitam Sebelah kiri Disini banyak Yang mencurigai Ini ada keterkaitannya Dengan hal tersebut Yaitu Black A Club Tadi Nah namun Dalam pengakuannya Disini Paus mengatakan Ini hanya sebuah Kecelakaan Yang terjadi Ketika dia Mengendarai Pop Mobile Miliknya dia Namun Banyak yang tidak Percaya dengan hal ini Karena Dia ini kan tokoh penting Tokoh agama penting Orang besar gitu ya Masa iya Gak ada pemberitaan Tentang kecelakaannya dia Gitu Dan Dalam kondisi ini Dia hanya menjelaskan Dan memberi keterangan Dengan simple Kepada awak media Dan yaudah Gitu Dia gak banyak Cengcong lah Gak banyak Menjelaskan hal-hal lain lah Tentang apa yang dia alami Namun kalau kita lihat Dalam kondisinya nih ya Di gambarnya Kalian udah liat ya Ini cukup Apa ya Kayak Ini cukup serius Gitu masalahnya Ini bukan masalah Yang ecek-ecek gitu Apalagi terjadi Kepada seorang tokoh Oke Selanjutnya nih geng Tokoh selanjutnya ini Bernama Robert Downey Jr Ya ini pasti kalian sudah banyak tau Karena film dia keren-keren gitu ya Disini dia menghadari Sebuah acara yang cukup bergensi Atau acara mewah Yang dimana Kalian bisa lihat sendiri Matanya itu sebelah kiri Mengalami Lebam Dalam kejadian ini Tidak banyak hal yang dapat Dikonfirmasi dari Robert Downey Karena Dia disini tidak Mengklarifikasi banyak hal Dan memilih Untuk Bungkam atau diam Nah lalu kita ke tokoh yang lain geng Yang ini tokohnya Gak kalah penting ya George W. Bush Yang dimana dia Adalah Seorang Mantan presiden Amerika Serikat Dia muncul dengan Lebam Di sebelah kiri Ya lagi-lagi Black A-Club Tadi dikaitkan lagi nih Namun dalam pengakuannya Disini George W. Bush ini Langsung bilang Kalau ini Hanya sebuah kecelakaan kecil Yang terjadi Yang disebabkan Oleh cucu-cucunya Yaitu ketika Cucu-cucunya ini Bermain bola salju Dan melemparkan bola salju itu Ke wajah George W. Bush Dan hal ini muncul lagi geng Di tahun 2004 Posisi lukanya itu Atau lebamnya itu Sama Nah disini dia membuat Sebuah pengakuan yang lain Kalau mata lebam yang dia alami Itu karena kecelakaan sepeda Nah tapi lagi-lagi ya Jadi pertanyaan Kecelakaan nih Tokoh penting Kecelakaan Masa gak ada pemberitaannya Gitu kan Terus dia mengalami lagi Sebuah lebam yang cukup parah Dan kali ini dia Mengaku kalau ini terkena Daripada gagang mikrofon Gitu Jadi disaat berpidato Dia gak sengaja terkena gagang mikrofon Tapi pemberitaannya juga gak ada Jadi cukup aneh Gitu Oke Selanjutnya nih geng Kita lanjut ke Tokoh selanjutnya Yang bernama Royals Nah disini tidak banyak keterangan Yang kita bisa dapatkan Gitu ya Namun ini terjadi pada tahun 2004 juga Bersamaan dengan kejadian George W. Bush Nah dimana disini Kalian bisa lihat Mata sebelah kirinya itu Cukup lebam Lalu ada lagi tokoh yang satunya Yaitu Pangeran Andrew Pangeran Andrew disini Sedang menghadiri Pemakaman dari Kontes Mountbatten Dari Burma Dan ini terjadi pada tahun 2017 Nah kalian bisa lihat Di matanya itu Mengalami Sebuah lebam Terus ada juga Seorang mantan Pemimpin Demokrat Yaitu Harry Ray Yang mana dia juga sempat Membagikan sebuah foto Dengan kondisi mata kirinya Yang lebam Namun disini tidak banyak Kita dapatkan informasi Kenapa matanya lebam Terus selanjutnya Ada seorang tokoh Televisi juga Yang bernama Perez Hilton Dia juga sempat hadir Dengan Kondisi mata Yang lebam Sebelah kiri Namun dari pengakuannya dia Mata hitamnya ini Disebabkan oleh Polo Molina Yaitu Manager Black Apis Katanya Cuman agak sedikit aneh ya Masa iya lo ribut sama Sesosok orang yang terkenal Kayak gitu Gak ada pemberitaannya juga Apapun alasan mereka Namun kita bisa melihat nih geng ya Posisi mata lebam Sebelah kiri itu Itu benar-benar Muncul mirip banget Dan letaknya itu sama gitu Dan juga Kalau ini hanya sebuah Hiasan kosmetik Kenapa bisa Hal tersebut terjadi Selama bertahun-tahun Yang namanya mata lebam Kan agak sedikit lama ya Buat sembuh Nah ini terjadi kepada Tokoh-tokoh ini Dari sebagian teori konspirasi yang ada Dikabarkan juga Kalau mata lebam sebelah kiri ini Itu adalah sebuah tanda Bagi mereka Orang-orang yang sudah mampu Mendaki Piramida elit Seorang penulis yang bernama Noah Christopher Dia juga sempat mempertanyakan Kenapa banyak sekali politisi Yang memiliki Mata lebam hitam Di sebelah kiri Dan ini Muncul di Beberapa Politisi Dan ya Kenapa bisa bersamaan Gitu terjadinya Nah jadi Percaya atau tidak percaya Teori konspirasi tentang Black Eye Club ini Jelas-jelas ada Yang dimana Banyak orang yang mempercayai Kalau Para politisi ini Secara silih berganti Melakukan ritual Tersebut Untuk mencapai Puncak kejayaan mereka Nah Gimana geng menurut kalian Mungkin kalian punya opini Masing-masing Kalian bisa tinggalkan Komentar di bawah Tidak Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Masing-masing